Kan, mazhab apa? Lah, kok pake mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi Mazhab saya, mazhab Bung Karno Lah, mazhab kok Bung Karno? Bung Karno kan salah satu presiden pahlawan Btw, kemarin video Ngebahas pesantren Alza Alumni Alzaitun ya Pesantren dari Indramayu Alzaitun itu rame banget Kita bahas 4.000 orang ngebahas itu Dan komentarnya banyak pro kontra Ada yang setuju, ada yang tidak Ada yang sampai masuk DM Gue disini cuma nge-reaction guys Dari video-video yang emang ada di TikTok ya Sebelumnya Dan disini akhirnya sih Pasti pada penasaran dong Klarifikasi dari ketua Btw, gue juga penasaran Dan gue baru dapet muncul di beranda gue Ngebahas Siapa sih ketuanya dari pesantren Alza itu Sehingga dia menerapkan sholat berjarak-jarak Dengan terus perempuan sholat di depan Menyamai saf laki-laki Safnya kanan-kiri Perempuan-perempuan disini laki-laki Terus gak pake tirai Wow, 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 wow Oke Oke, kita gak usah lebih lama Langsung aja gue pengen dengerin klarifikasi Dari inti dari ketua yang Mungkin Semuanya bisa terjadi karena dia Mungkin ya Gue gak tau sebenernya Oke Buat temen-temen nih Yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys Diklik tombol subscribe Ketika kalian sudah klik-klik subscribe Kalian telah men-support channel ini Untuk upload setiap hari Dan kalian berkesempatan Ikutan giveaway juga Kalau udah subscribe Silahkan linknya ada di deskripsi Langsung aja kita mulai videonya Let's go Pertanyaan pertama Disini tertulis Al Zaitun tertutup Yes Tertutup gak? Gak ada artinya bagi masyarakat Hindramayu Dan saya tidak bangga katanya Gak perlu dibanggakan Mungkin kita hadir juga tidak izinnya Izin Pak Kandepak yang dulu siapa gak? Namanya itu Apa maafud Gak ada urusan dengan majlis ulama Makanya kalau mengatakan Tidak bangga Tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Hindramayu Nah mudah-mudahan depak jangan begitu Tidak Alhamdulillah Karena hadir ternyata gampang Nah ini makanya ternyata itu Ternyata gampang selama ini Dalam benak Menganggap tidak gampang Tidak Nah ini lah Sampai depakan Depaknya merasa begitu Pintur bukan kata-kata Tidak pernah kesini kok merasa sulit Tidaknya Gak tertutup Intinya sih gak tertutup Terus disini ada pertanyaan lagi Tanggapan Pimpinan Al Zaitun Perempuan seolah setara Saf laki-laki Plus mazabnya apa? Nah Ini nih Setara dengan laki-laki Ini Padahal udah jelas ya Gak boleh ya Oke Bukannya gak boleh sih Lebih Mada Fira Itu kok perempuan lah Urusan perempuan Di depannya Siapa yang mau memajukan Silahkan Hah? Siapa yang mau Majukan Silahkan Jadi Rebut-rebutan Saf gitu pak maksudnya Oke Kalau diperhatiin kata dia Siapa yang mau majukan Silahkan Tidak 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 Setau gue ceramah ya Seumur hidup gue Ceramah Kutbah Jumatan Mau itu ceramah Apapun Gue gak pernah denger Kalau ada boleh Siapa yang mau Maju Ya kalau cowok Oke Ini cewek Ini cewek Siapa yang mau Majukan Silahkan dong Kata-katanya Kaga lain Kan Mazab apa Lah kok pakai Mazab Nanti saya jawab Aneh lagi Mazab saya Mazab Bung Karno Lah Mazab kok Bung Karno Bung Karno kan Salah satu presiden Pahlawan Indonesia Ini kan ngebahas Ilselam Yang Untuk Rututannya itu Nabi Yang kita imani Nabi Rasul Kok Anda Mengikuti Mazab Bung Karno Ini lulusan Mana Aneh gak sih Dan gitu Sudah Mengapa Saya kenal Saya pernah berjabat tangan Pada waktu SD Kelas 3 Kaget lagi nanti Kalau ditanya Mazabnya apa Mazab Bung Karno Wah geger lagi Kemarin sudah Ada bertawan Nanya Mazabnya apa sih Mazab Insinyur Ahmad Soekarno Dalam bidang Pembaharuan Bidang politik pembangun Mazab Pak Harto Itu yang bisa dirasakan Bermadhab itu Bermadhab pada zaman yang Kita tidak bisa tahu Hanya tahu tulisannya Berdasar masa lalu Masa kini Sudah ada Dan terus Berkembang Gimana guys? Untuk pertama Mazabnya Irsuka Oh Dan kalau Klarifikasi dari Perempuan tadi Ya kalau Emang mau Di depan Kalau gitu Senggol-senggolan dong Kalau mau Rebutan Saf Oh Makanya Safnya di jarak-jarakin Biar perempuan Bisa maju ke Aneh Cukup aneh Islampobia Ya Kutbah Jumat Pelajaran Putri Oke Apa maksudnya? Yang rame-rame kemarin Yang rame-rame kemarin itu Mengatakan Wah ini pemerintah Islamophobia Ternyata mereka yang Islamophobia Apa itu Islamophobia? Jemur Ternyata yang Yang ngatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamophobia ini. Terus siapa yang Islamophobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Kalau banyak membaca, enggak. Ini sebentar lagi khotib Jum'at pelajar putri. Lepas sepertemen agama, mau marah juga enggak apa-apa. Sekarang, kutbah pelajar putri. Jum'atan ada putrinya gitu. Ikut kutbah, dah, lah makin melenceng. Tadi itu yang pengen gue bahas. Dia tahu, guys, bahwa sah-sah saja sih putri sederet dengan sah laki-laki. Cuma makro. Dia dua tahu itu makro, tetapi dia malah memilih yang itu. Kalau logikanya di mana, gitu. Gue juga enggak tahu itu makro apa enggak kalau kita setara dengan sah perempuan. Ada perempuan di sini, perempuan di sini, satu, sini cowok. Kan setara, nih. Itu makro. Kok dia malah milih-milih itu? Ada yang bagus? Ya kalau mungkin di suatu keadaan dengan kondisi ya. Kondisi ruangannya sempit, bolehlah kayak gitu ya. Sejajar, kalau bisa ya jangan juga sih. Kan bisa ganti-gantian. Kalau emang-emang kepepet ya. Kok aneh sih ya? Aneh enggak, guys? Gue aneh banget sih verifikasinya. Sholat berjarak-jarak. Ini dia, sholat berjarak-jarak. Baca Qur'an saja. Baca Qur'an ketemu. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgar lah. Sehingga makan petai bebas. Mau terapotoy, tenan haun. Ngadahar jengkol, bebas. Abak nak, sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat, terganggu lah. Nah itu sotakullah. Dan ini perjalanan fikir itu enggak boleh statis. Bergerak terus. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa Atinu Aklun itu benar. Lati nalimanlah akla lah. Intinya pegang lah. Yang namanya Qur'an dan Sunnah itu. Emang benar ya? Kok kayak gitu sih sholat berjarak-jarak? Di Arab? Di Arab juga kayaknya enggak ada di sholatnya berjarak-jarak ya? Rapat kan, sah? Oke, yang gue tau sih ceramah. Kalau kita berjarak, maka setan bakal bisa duduk di situ. Maka harus rapat lah kaki kalian. Berjarak, oke lah badan ya. Badan jarak. Cuma kaki kan harus rapat ya? Kalau berjarak-jarak juga, masjid penuh bos ya. Berjarak-jarak, masjid penuh bos ya. Enggak cukup buat orang-orang lain sholat. Agak lah enggak ternyata. Israel laknatullah. Milla ta'abikum Ibrahim. Huwasan ma'kumul muslimi. Minggok buah pihat. Lekan begitu tau. Iya. Kalau bakas Israel, katanya Israel laknatullah. Gak ngerti siapa Israel itu. Yang di ngerti apa Israel. Bukan siapa Israel. Gue gak paham tentang Israel guys. Kalau Israel apa? Ya yang ada di timur tengah itu. Kalau Israel itu siapa? Bacalah Ibrahim alaihi salam. Baru ketemu Israel. Baru ketemu Bani Israel. Yang dianggapnya Israel itu akal-akalan. Ibrahim alaihi salam. Ya muhak. Kata orang Ibrani. Ya muhak. Kata orang Arab. Ishaq. Baru Ya'kub. Ya'kub inilah Israel. Israq. Gak tau cuma gak terlalu paham. Nah bergumul. Il. Bersama ilahi. Israel kamu. Berubah nama dari Ya'kub menjadi Yisra'il. Anak-anaknya yang dua belas. Dari Ruben sampai Ben Yamin. Itulah Bani Israel. Lah kok laknatullah bagaimana? Kemudian. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala alihi Muhammad. Karena salli ta'ala Ibrahim. Wa ala alihi Ibrahim. Bagaimana? Kok terus laknatullah? Jadi ini. Makanya gak maju-maju kita ini. Karena itu. Mengatakan laknatullah pada orang yang harus kita cunjung tinggi. Gua gak paham. Gua no comment. Dan gua gak mau terhasut kata-kata dia. Bahaya banget guys. Iman kalian harus kuat guys. Nonton ini. Terkait masalah jamaah perempuan yang ikut sob di belakang. Ini tadi udah disampaikan oleh saya Banji Gumilang. Intinya itu kan kita punya dalih masing-masing. Jadi tidak usah diperdebatkan menurut kami. Karena kita juga punya dalih masing-masing. Apalagi beliau juga tadi menyampaikan. Dan nanti sebentar lagi akan ada khotip siswi-siswi. Itu. Itu menurut kami ya. Jumatan mau diadain perempuan. Nah guys khotbahnya. Oke. Gimana pendapat kalian ya? Gua pengen denger juga deh. Di kolom komen ya. Gua pengen coba baca juga di komen ini juga. Kalian komen juga di bawah ya. Oke. Sejak kapan ada Mazhab Sukarno Jiru? Beliau ini ngading-ngading. Bener. 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 Suka gaunah. Bener-bener. Gua baru denger. Sejak gua dari kecil sampai sekarang kok ada gitu ya. Dan di Al-Quran kan kagak ada gitu. Nabi terakhir kita Nabi Muhammad gitu. Oke lah. Tak paham. Gusbaha suruh kasih pencerahan. Jangan Gusbaha. Gusahusudin. Oh tenan. Emang Sukarno bagian Mazhabnya? Gak tau. Gua gak tau ya. Jadi gua gak bisa banyak komen. Emang ada ya guys. Emang ada Mazhab Sukarno itu gua baru denger. Nah gak tau lah. Gua gak paham juga. Gua gak tau lu banyak komen ya. Gua hanya mereaksin semua kejadian-kejadian kalian ya. Ini pocil. Terus disini ada muncul video dimana. Dibilang apa ini? Sejak kapan ada Mazhab Sukarno Jir? Oke. Yang ini tadi ya. Yang gua baca ya. Yang dikatakan imamnya kok bocil. Benar. Kita bilang bang. Baca ini. Wah. Itu nonsense. Mbah. That's nonsense. Bang. Apa bahasa nonsense itu? Bahasa kitanya apa bang? Ngomong kosong. Kok bisa begitu? Loh saya tinggal disini. Keadanya begini. Lah kok dia yang gak tau apa-apa. Menyiarkan yang gak-enggak. That's nonsense. Nonsense itu apa guys? Nonsense itu apa guys? Kok gua gak tau ya. Oke. Jadi klarifikasi imamnya bocil. Ya juga. Kok ada-ada aja? Masalahnya kan. Kalau kalian lihat video. Kalau kalian belum nonton video gua yang pertama. Kemarin gua udah bahas. Jadi imamnya itu ada satu. Terus ada disini kanan kiri. Kayak makmum ya. Tapi ada lagi di belakang. Berderet makmum lagi. Kan aneh ya. Gua gak masuk otak. Sejak gua belajar agama gak masuk otak. Yang punya majulis. Silahkan datang kesini. Terus kita dibilang apa nih? Nonton aja kalau kuat tadi-cadik. Oke. Kita disuruh nonton kalau kuat ya. Oke. Gua kuat. Cuman gua kuat. Oke. Oke. Yuk. Mantan. Dan lihat. Jangan takut labar disini. Masuk sini. Eh orang yang mengatakan Azzaithun tidak berguna bagi masyarakat Indramayu. Eh yang mengatakan itu datang kesini diundang dan baik-baik. Nanti kita gelarkan karpet merah. Supaya paham peradaban umat manusia. Habib Jafar kalau menjelaskan ini. Gue gak maaf. Aduh. Gimana guys? Gila. Ya. Intinya dari kalifikasi semua itu dari semua video intinya gak ada yang gua pahamin. Dari semua video. Intinya yang gua pahamin di otak gua dia ngikutin Mazab Soekarno. BTW itu ada apa enggak? Gua gak tau. Gua gak terlalu mendalamin tentang Mazab-Mazab ya. Ya. Intinya. Menurut kalian gimana tentang pesantren ini? Kalau kata alumni ini pun ajaran baru ya guys. Wah. Alumni-alumni. Kemarin gua udah nge-reaction dari alumni Al-Zaitun. Itu ya ini baru. Mereka juga kaget. Kok bisa gitu perempuan udah sejajar sama laki-laki. Kalau mereka malah milih kalau ada makruh. Ya emang gak haram sih. Keyakinan mereka bilang itu perempuan maju. Safnya di depan makruh. Cuma makruh. Belum dilarang ya. Bukan larangan. Berarti masih boleh. Dengan masjid seluas itu mereka membuat sholat seperti itu gitu. Lama-lama imamnya bisa perempuan nih. Gimana nih murat kalian guys? I don't know. Gua gak tau tentang kasus-kasus ini. Kalian bisa komen sendiri tentang pendapat berarti klarifikasi ini. Oke. Gua disini Fadli. Setelah gua nge-reaction ini. Intinya gua gak pernah dibuat pake script. Apa yang gua tonton gua sampein secara langsung. Dengan pengetahuan apa yang gua punya. Kalau misalnya gua ada salah kata. Gua minta maaf ya. Dan kalau emang ada kata-kata baik. Silahkan diambil kata-kata baiknya. Bang. Gak ada kata-kata baik. Kata-katanya banyak buruknya. Yaudah. Jadikanlah konten gua hiburan semata. Hiburan semata ya guys. Dan disini gua Fadli. Sampai jumpa di video yang viral selanjutnya. Bye-bye. Oke guys. Subscribe channel MKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys. Jangan lupa untuk subscribe FKR Project. Jangan lupa subscribe channel FKR Project. Jangan lupa subscribe. Like, comment, and subscribe.